Jumat pagi kebakaran melanda stasiun klender Jakarta Timur tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Objek yang terbakar adalah depo stasiun klender lama, 9 unit pemadam kebakaran dengan sekitar 75 personil dikerahkan ke lokasi. Penyebab kebakaran di stasiun klender belum diketahui. Akibat kebakaran kereta yang berasal dari Manggarai, Jatinegara dan juga Bekasi tidak bisa melintas. Penumpang yang sudah membeli tiket dan belum melakukan perjalanan dapat mengembalikan tiket di stasiun terdekat. PT Kereta Kermutar Jabodetabek terus berupaya agar jalur kereta via klender segera bisa dilintasi kembali. Tantor PJKA diperkirakan tapi tidak bisa belum kami pastikan kemungkinan besar harus sependek listrik. Tapi kepastiannya kita belum tahu kepastiannya seperti apa. Ada berapa unit bangunan yang terbakar? Bangunan yang terbakar hanya satu bangunan Pak. Ada kesulitan saat pemadamkan api kan? Kebetulan tidak ada kesulitan karena perambatan tidak ada. Kebetulan di samping kiri kanan tidak ada rumah. Jadi perambatan tidak ada. Api diketahui mulai membakar bangunan depo stasiun klender sekitar pukul 7 lebih 42 menit waktu Indonesia bagian Barat. Hingga menjelang pukul 8, kobaran api masih melalap kantor depo stasiun klender. Data humas daerah operasi 1 PT KAI antara pukul 7 lebih 15 hingga menjelang pukul 9 Jumat pagi sejumlah perjalanan kereta terganggu. PT KAI DAOP 1 merinci dari arah hilir tertahan 11 kereta terdiri atas 3 KRL, 6 kereta api jarak jauh, 1 kereta api lokal, dan 1 kereta api barang. Sementara dari hulu tertahan 6 kereta api, yakni 3 KRL, 2 kereta api jarak jauh, dan 1 kereta api lokal. Tidak hanya mengganggu operasi mode transportasi kereta listrik, akibat kebakaran di stasiun klender, arus lalu lintas di sekitar lokasi juga terhambat Jumat pagi. Seperti yang direkam oleh netizen at Aries Sumedi, hubungan asap dari kebakaran stasiun klender membuat sejumlah pengguna jalan berhenti untuk menyaksikan kebakaran. Kita langsung ke korespondensi CNN Indonesia Istiarto Sigit di stasiun klender Jakarta Timur. Itu tampaknya sampai dengan siang ini api sudah mulai bisa dipadamkan secara keseluruhan dari gambaran kacamata Anda di sana. Yang Anda lihat, seperti apa situasi di stasiun klender saat ini? Ya, selamat siang Reinhardt. Betul sekali seperti Anda lihat di belakang, memang api sudah tidak ada lagi di kompleks stasiun klender yang tadi pagi sempat terbakar. Sejak pukul 7.15 sampai dengan 8.15 hingga 8.30 menit memang proses pemadaman api terus berlangsung. Ada 9 mobil pemadam kebakaran menurut BP BDDK Jakarta yang dikerahkan langsung ke stasiun klender. Dalam jangka waktu 1 jam memang api sudah berhasil dipadamkan Reinhardt. Dan sampai dengan saat ini situasi di stasiun klender memang sangat kondusif. Warga memang tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam stasiun klender. Begitu juga dengan awak media tidak lagi diperbolehkan masuk ke dalam selain karena sudah dipasang dengan garis kepolisian. Ada juga proses pemberian air ke beberapa titik yang disinyalir masih memiliki titik-titik api. Selain itu memang kalau kita melihat kasus-kasus kebakaran, maka kita akan tahu setelah proses pemadaman, kayu atau fondasi akan menjadi lapuk sehingga ditakutkan jika ada orang yang melintas nanti bisa rubuh dan melukai orang tersebut. Maka dari itu memang proses untuk masuk ke dalam stasiun klender sudah ditutup. Nah untuk lalu lintas dari kereta api sendiri, baik itu KRL maupun kereta antar provinsi yang tadi pagi sempat terputus, kini sudah bisa melalui lagi Reinhardt. Kalau misalkan kembali tadi pagi sudah tidak bisa, maka hari ini sudah bisa melalui sehingga tidak ada perjalanan yang terganggu. Namun tidak ada proses menaikkan atau menurunkan penumpang di stasiun klender. Artinya bagi warga yang biasa menggunakan stasiun klender sebagai pemberhentian mereka atau titik mereka berangkat, harus mengganti dengan dua stasiun yang ada sebelum ataupun sesudah dengan stasiun klender, yaitu stasiun buaran dan juga stasiun jati negara. Nah dua stasiun ini memang disarankan oleh Daop 1 PT KAI untuk menjadi stasiun alternatif agar warga tetap bisa menggunakan moda transportasi KRL. Sedangkan bagi mereka yang tidak memungkinkan untuk mengakses dua stasiun tersebut bisa menggunakan Transjakarta. Nah di seberang stasiun klender ada halte bus Transjakarta yaitu halte bus stasiun klender yang juga masih tetap beroperasi. Kalau tadi mungkin pagi suasana masih agak ramai Reinhardt di sekitar stasiun klender, masih banyak warga yang mampir untuk menonton begitu dan menyebabkan jalan macet. Kalau sekarang jalan sudah lancar kembali walaupun masih ada beberapa warga yang saya lihat khusus berhenti untuk melihat bagaimana kondisi terbaru dari stasiun klender. Reinhardt. Baik, jadi api sudah mulai padam dan juga situasi sudah kondusif di sana tapi memang belum bisa digunakan untuk stasiun klender. Itu, apakah sudah ada informasi dari pihak KCJ sendiri di Daop 1? Kapan sampai berapa lama mereka butuh waktu untuk bisa mengetahui apa penyebab dari kebakaran di stasiun klender ini? Ya Reinhardt, tadi saya sempat mewawancarai senior manager humas dari Daop 1 PT KAI yaitu Suprapto. Beliau menjelaskan bahwa memang indikasi terkuat api berasal dari gudang yang ada dalam kompleks stasiun klender. Tepatnya ada di belakang persis bangunan yang masih ada tembok putihnya ini Reinhardt, tadi dijelaskan bahwa dari situnya sebetulnya api berasal dan kemudian membakar atap, ruangan dan sekitar sehingga melebar ke bagian samping dari stasiun klender. Namun memang Suprapto maupun manager humas lain dari KAI belum bisa memastikan apakah api tersebut memang betul dari konsulating listrik atau faktor lain dan mereka masih menyerahkan kepada pus lapfor untuk nantinya melakukan proses penyidikan lebih lanjut untuk mengetahui apa penyebab utama. Sedangkan untuk kembali berfungsinya stasiun klender, tadi senior manager humas dari PT KAI Bapak Agus menjelaskan bahwa minimal sampai esok hari stasiun klender praktis tidak bisa digunakan. Dan juga tidak bisa digunakan untuk menaikkan atau menurunkan penumpah maksud saya sehingga warga memang diharapkan untuk terus memantau kondisi stasiun klender melalui media sosial dan mencari alternatif lain untuk tetap menggunakan modal transportasi kereta api baik KRL maupun kereta antar provinsi Reinhardt. Baik terima kasih Istiarto Sigit, korespondensi CNN Indonesia. Pasca kebakaran PT KCJ terus mengupayakan pembenahan jalur KRL di stasiun klender namun untuk sementara waktu stasiun klender tidak bisa melayani naik turun penumpang. Berikut keterangan vice manager komunikasi PT KCJ Eva Heronisa dalam mewancara telepon dengan pangeran punca dalam program Breaking News pada Jumat pagi tadi. Ya kalau untuk stasiun klender saat ini seluruh penumpang itu tadi sejak kejadian pukul 7 sudah diarahkan untuk melakukan refund tiket dan apabila tetap ingin menggunakan KRL maka kami arahkan untuk langsung menuju stasiun jati negara menggunakan modal transportasi lain. Dan saat ini fokus di stasiun klender itu ada jadi tidak ada lagi penjualan transaksi tiket sejak awal kejadian. Kemudian juga untuk petugas semadam itu sudah datang sejak pukul 7 juga ya dan saat ini proses semadaman sudah api juga sudah mulai banyak yang padang seperti itu. Oke apa penyebab dari kebakaran ini kemudian bagian fasilitas penunjang komuter lain apa saja yang rusak akibat kebakaran ini? Ya jadi penyebab kebakaran itu belum dapat kami informasikan ya karena tentunya harus melalui penyidikan ataupun investigasi lebih lanjut. Kemudian untuk saat ini sejumlah wilayah pelayanan itu terindah seperti misalnya saja lokasi di mana beradanya perangkat akibatikating, kemudian juga ruang antar kepala stasiun, ruang staff, dan beberapa lokasi lainnya seperti itu. Jadi ini sudah diupayakan sempat mungkin KRL sudah dapat melintas di stasiun klender. Tapi kembali kami informasikan meskipun KRL sudah dapat melintas di stasiun klender, namun untuk sementara waktu KRL tersebut tidak berhenti di stasiun klender. Karena stasiun klender masih harus melalui pemberahan di beberapa area yang terlibat kebakaran tadi sehingga tidak melayani sementara waktu untuk naik turun penumpang.